Beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi Dodo resmi memberhentikan Virli Bahuri sebagai Ketua KPK dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Virli saat ini berstatus tersangka dugaan pemerasaan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi resmi menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Virli Bahuri sebagai Ketua dan anggota KPK. Kepres ditandatangani Presiden Kamis kemarin dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pemberantian Virli terlepas dari kontroversi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Virli pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.